Jangan kesempatan yang sangat besar Karena itu kita bikin partai ini dulunya Terima kasih telah menonton Karena itu kita bikin partai ini dulunya Maksudnya itu supaya Islam Peribumi itu menjadi tuan di dunia sendiri Sayang, kemauan itu mungkin bukan tidak Mungkin belum berhasil saja Kadang-kadang sebuah partai kayak partai SDP di Jerman Partai Bulan Bintang, PBB, menggelar rapat koordinasi nasional tahun 2023 beberapa hari lalu Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, hadir Rakornas PBB tahun 2023 ini digelar di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu, tanggal 11 Januari tahun 2023 Jokowi tiba di lokasi sekitar pukul 15.55 waktu Indonesia Barat Jokowi terlihat mengenakan kemeja batik Begitu tiba, Jokowi langsung duduk di samping Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra Selain Jokowi hadir juga Mensesnek Pratikno hingga Ketua MPR Bambang Susatyo Rakornas PBB ini digelar dalam rangka melakukan konsolidasi total kader Sebagai informasi, PBB telah ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu 2024 dengan nomor urut 13 Rakornas ini juga untuk merumuskan dan menetapkan strategi pemenangan pemilu 2024 Menampung aspirasi dan usulan dari masing-masing daerah terhadap calon presiden dan calon wakil presiden di pemilu 2024 Selain Rakornas, acara ini juga sekaligus musyawara Dewan Partai PBB Begitu tiba, Jokowi langsung duduk di samping Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra Selain Jokowi hadir juga Mensesnek Pratikno hingga Ketua MPR Bambang Susatyo Dalam hal ini yang sangat menarik adalah Perwakilan partai hingga jajaran wamen hadir Selain Jokowi, sejumlah perwakilan partai lain juga hadir di Rakornas dan MDP Partai Bulan Bintang, PBB Sejumlah jajaran wakil menteri juga tampak hadir di lokasi Kehadiran para perwakilan partai itu disambut oleh Sekretaris Jenderal, Sekjen, PBB, Afrian Syahnur Hadir Ketua Umum PPP Mardiono, Ketua DPP PSI Isyana Bagus Oka, serta perwakilan dari Perindo Para pimpinan partai politik Alhamdulillah hadir Ketua Umum Pak Maridono P3, Ibu Isyana dari PSI, dari Perindo Ujar Afriansyah dalam sambutannya di Kelapa Gading, Jakarta Utara Rakornas juga dihadiri oleh Ketua MPR Republik Indonesia Yang juga Waketum Golkar Bambang Susatyo Selain itu, Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanu Sudipjo Dan Wakil Menteri Pertanian Harfik Hasnul Kolbi juga terlihat di lokasi Seperti yang dikutip dari laman detik.com Dari redaksi Metro Update TV Jakarta dan Bengkulu Abdul Rahman Daeng dan Alpin melaporkan Allah Azza wa Jalla Pada sore hari yang berbahagia ini Kita bersama-sama dapat berkumpul Di tempat ini Dalam rangka Menghadiri acara pembukaan Rapat Kerja Nasional dan Musyawarah Dewan Partai Partai Bulan Bintang Tahun 2023 Izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Di tengah-tengah kesibukan beliau yang sungguh luar biasa Pada sore hari ini Masih berkesempatan untuk hadir Pada pertemuan ini Dan kita bersama-sama Mengharapkan beliau dapat memberikan sambutan Nasihat Dan tausiah Yang tentu amat berarti Dan berguna bagi kita semuanya Bapak Presiden Bapak Pimpinan Lembaga Negara Bapak Menteri dan para Wakil Menteri Rekan-rekan pengurus partai politik yang hadir pada kesempatan sore hari ini Acara kegiatan yang dilaksanakan oleh Partai Bulan Bintang kali ini Rapat Kerja Nasional Dan Musyawarah Dewan Partai Merupakan satu acara yang sangat penting Di tengah-tengah situasi yang berubah Terutama dalam rangka menghadapi Pemilihan umum tahun 2024 yang akan datang Sekiranya pemilu itu memang jadi dilaksanakan Sebab serimana kita maklum sekarang memang berkembang wacana Pemilu ini dilaksanakan atau ditunda Kalau ditunda Lantas bagaimana dengan pejabat-pejabat yang pengisian jabatannya itu dilakukan melalui pemilihan Bagaimana dengan partai-partai politik yang sudah ada di Dewan Perwakilan Raya Bagaimana para anggota DPR, DPD dan DPRD Dan juga tentunya jangan dilupakan Bagaimana nasib partai-partai baru dan partai-partai yang tidak punya kursi di DPR Yang sudah susah payah ikut dalam verifikasi administrasi dan faktual Sudah dinyatakan lolos Tapi pemilunya ditunda 3 tahun atau 4 tahun lagi Tentu hal-hal seperti ini Memerlukan satu diskusi Memerlukan satu pembahasan yang mendalam Baik dari aspek konstitusi negara kita Undang-undang dasar 1945 Peraturan perundang-undangan yang berlaku Maupun juga pertimbangan-pertimbangan sosial dan politik Dan pertimbangan-pertimbangan ekonomi global Tahun-tahun yang akan datang Yang sedikit banyaknya tentu akan berdampak Kepada kehidupan kita sebagai sebuah bangsa dan sebuah negara Kalau kita ingat-ingat pada tahun 1999 yang lalu Pertama kalinya dalam sejarah Kita melakukan amandemen terhadap undang-undang dasar 1945 Banyak hal yang kita ubah Tapi ada juga hal-hal yang terlupakan dibahas pada waktu itu Yaitu apa yang harus kita lakukan Sekiranya kita menghadapi sebuah krisis Yang biasa disebut dengan istilah krisis konstitusi Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Bambang Susatyo Ketua MPR Republik Indonesia Yang saya hormati Bapak Lanyal Mataliti Ketua DPD Republik Indonesia Yang saya hormati Menteri Sekretaris Negara Profesor Pratekno Yang hadir bersama saya Para Wakil Menteri yang hadir Para Ketua Partai dan Pimpinan Partai yang hadir Yang saya hormati Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Bapak Profesor Dr. Yusril Esa Mahindra Beserta seluruh jajaran pengurus DPP Partai Bulan Bintang Para Ketua dan Pimpinan DPW Para Ketua dan Pimpinan DPC Dari seluruh tanah air Para Alim Ulama Bapak Ibu sekalian Adin dan undangan yang berbahagia Saya batuk tadi ingat Sambutannya Prof Yusril Saya kan juga kurus Yang pertama saya ingin mengucapkan selamat Kepada Partai Bulan Bintang Yang sudah lolos sebagai Partai Peserta Pemilu Di tahun 2024 Saya juga mengapresiasi komitmen Partai Bulan Bintang Dalam menjaga persatuan bangsa Meskipun Tadi sudah disampaikan oleh Prof Yusril PBB identik sebagai Partai Islam Tetapi kader-kader PBB berjiwa nasionalis Saya tahu tadi seperti disampaikan oleh Prof Yusril Beberapa Ketua DPW PBB adalah non-muslim Seperti di Papua, di NTT, dan di Bali Dan terima kasih Keislaman dan Keindonesiaan Telah menjadi nafas PBB dalam berpartai Tapi kalau menyimak Apa yang disampaikan oleh Prof Yusril tadi Dengan pengalaman yang buktu sangat panjang Saya mendukung loh Kalau Prof Yusril di 2024 nanti Dicalonkan jadi presiden atau wakil presiden Ini serius Serius Tugasnya PBB Mencarikan kendaraan Supaya sampai 20 persen Iya dong Ya tugas Tugasnya di situ Begitu dapat kendaraan Saya dukung Serius Karena saya Saat wali kota Salah satu partai yang mendukung saya Saat itu adalah PBB Saat presiden juga PBB Jadi kalau saya dukung gantian Tidak ada salahnya Sekarang masuk ke urusan Negara Banyak yang belum memiliki perasaan yang sama Bahwa kita sekarang ini Berada dalam kegentingan global Kita merasa normal-normal saja Padahal keadaan Semua negara termasuk Indonesia itu Berada pada Kegentingan global Kita diincar oleh ancaman dan risiko-risiko Baik itu yang namanya Resesi global Yang namanya Resesi keuangan Krisis pangan Krisis energi Ditambah Perang Dan inflasi sekarang yang Sangat tinggi Terima kasih telah menonton!